Intro Tanggapi JIS tergenang jelang Laga Brasil vs Argentina? Anies Baswedan, tanya FIFA sama penyelenggara saja. Jakarta International Stadium diguyur hujan cukup deras. Jelang Laga perempat final, Piala Dunia U17 antara Brasil vs Argentina pada Jumat malam. Situasi ini membuat lapangan akhirnya tergenang air karena dugaan sistem drainase yang kurang baik. Situasi ini membuat pertandingan gilai selama 30 menit. Ya senjata makan tuan. Begitu rumput GISnya terlihat jelek, mereka harus membela diri segala macam. Itu kan karena nafsu ingin menjatuhkan. Kita juga senang karena tim-tim kebantuan memuji stadion-stadion kita. Kemarin di Dalak Harupat hujan deras banget. Itu rumput cepat. Hujannya waktunya tering lagi dan bisa dipakai setelah itu. Jadi setelah dia hujan deras bisa lagi itu dipakai. Nah kemudian Jijis lagi. Itu timnas Inggris itu sampai memuji itu. Bahwa mereka bisa bermain dengan nyaman itu tentunya lapangannya juga bagus ya. Kalau nggak lapangannya rumputnya nggak bagus, nggak mungkin dong mereka bisa sampai 10-0 gitu ya. Dan kadang-kadang, nah ini yang kadang-kadang saya juga bingung. Dibandingin nih, wah ini damon dulu ini, sekarang begini gitu ya. Nah kadang-kadang orang nggak lihat rumput itu bukan sekedar soal penampakan di TV. Apalagi bisa saja TV-nya pas itu saturasi warnanya memang keren hijau banget. Yang di bawah nggak gitu. Itu bisa jadi kayak gitu. Makanya lihat langsung lapangannya. Harusnya hujan selebat apapun, stadion internasional itu akhirnya tidak boleh menggenang gitu kan persoalannya. Lalu orang bertanya-tanya, ini rumputnya sudah diganti, standar FIFA dan macam-macam kok tetap menggenang. Kalau mau dibilang fatal sih fatal ya, tapi tidak fatal. Menurut saya juga ya tingkat kefatalannya minimal lah ya. Karena toh juga di delay-nya hanya setengah jam dan bisa dibersihkan dengan air diusir, disisir gitu ke pinggir. Dan sebetulnya kalau saya lihat setelah disisir ke pinggir kan airnya tidak kembali lagi. Artinya sebetulnya dry nase di pinggir lapangan itu cukup baik. Cuma dry nase dari tengah lapangan ke pinggir itu yang tidak baik. Kita tahu di Jakarta International Stadium, itu konsep bangunannya adalah bangunan green building level platinum. Dan disitu juga menggunakan 1.080 unit panel surya yang ada di atasnya JIS itu. Jadi baik-baik sekalian energi yang dipakai di JIS itu menggunakan semua. Bukan rumputnya yang pakai net zero pak, tapi atapnya. Kalau rumputnya biar urusan FIFA itu ramainya pak. Dulu kan Kubu Anies ini selalu memainkan narasi Playing Victim. Tapi please lah, jangan korbankan JIS. JIS bisa kok berfungsi lebih dari sekedar dekorasi untuk gagah-gagahan sebagai komunitas politik. Dan momentum Piala Dunia U17 ini adalah momentum paling tepat. Biasa aja kok stadion yang mau dipakai turnamen itu diperbaiki. Jangan korbankan si Pakuola. Jangan justru memutarbalikan fakta. Dengan mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh PSSI dan pemerintah adalah politik. Kebalik dong, justru Kubu Anies lah yang semuanya dijadikan komunitas politik Playing Victim. Dan untuk pendukung Anies yang paling fanatik, biasa aja lah. Jangan seperti memuja Anies seolah-olah seperti hamba yang sedang menyembah berhala. Ini, ini kartet Pak. Jadi kalau di GbK itu kan untuk maturabungan, baru di spiting. Jadi, kalau ini lah yang ini. Ini kartet, dikasih pasir. Kita menunggu. Ini apa? Supaya ini bisa dipakai. Mau tidak mau, harus tidak ya. Yang, kalau mau di, Yang lebih mudah. Yang lebih mudah. Yang lebih mudah. Ini mobilan rumput di luar. Ini di TV doang juga. Hancur Pak Bos, Pak Erick Tohir. Ini gimana Pak Erick Tohir? Rumputnya Pak Erick Tohir. Aduh. Jalan presiden dari koalisi perubahan Anies Baswe dan angkat bicara soal lapangan Jakarta International Stadium atau JIS yang tergenang laga saat perempat final Piala Dunia U17 2023 antara Brazil dan Argentina Jumat 24 November 2023. Duel Argentina versus Brazil diketahui sempat tertunda 30 menit akibat lapangan JIS yang tergenang air setelah hujan deras yang melanda di area sekitar. Berdasarkan pantauan tempo, air menggenang di sekitar area depan beach, bench pemain. Hujan mengguyur kawasan JIS sejak sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat setelah pertandingan Jorba versus Spanyol yang dimulai pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Partai Brazil versus Argentina semula dijadwalkan berlangsung pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Namun genangan air yang cukup banyak membuat para petugas perlu waktu untuk membersihkannya. Akhirnya belum sampai 30 menit waktu tertunda pertandingan sudah kembali dimulai. Ditemui di sela-sela pertandingan Anies tak banyak bicara saat ditanya soal kondisi lapangan dan atap Stadion JIS. Ia hanya menjawab pertanyaan yang diajukan secara singkat. Tanya FIFA kalau lapangan, lalu tanya penyelenggara kalau soal atap Stadion. Ujar dia saat ditemui di Tribun Timur JIS, Jumat 24 November 2023. Anies terpatah menyaksikan langsung pertandingannya di Tribun Timur Stadion. Ia datang saat babak pertama baru dimulai beberapa menit lalu. Sontak kehadirannya menarik perhatian para penonton lainnya. Mantan gomendor DKI Jagarta itu mengaku senang bisa kembali ke JIS dan menyaksikan Piala Dunia U17 2023. Namun dia kecewa karena tim kesayangannya berhasil takluk dalam laga kali ini. Timnas berhasil U17 takluk dari Argentina dengan skor telat 0-3. Claudio El Sufari menjadi bintang dalam pertandingan tersebut setelah mencetak hat-trick. Selanjutnya, Laalbis Leste bakal menghadapi Jerman dalam laga semifinal Piala Dunia U17 2023 di Stadion Marahan Solo selasa 28 November 2023. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.